Terima kasih. Sejujurnya, sejujurnya tak boleh lebih lubat, kejauhan bisa membalasnya. Kemudian kita ketinggalan kebisikopikasi, mengucapkan pen kita, sporter kita, belum bisa memberikan angka maksimal dari kandang sendiri. Padahal anak-anak sudah target, kejauhan maksimal untuk bisa menggunakan pertandingan. Pertandingan, sejujurnya maksimal juga sangat bagus atas kejayaan diri. Kemudian, luar biasa, si Bruno sudah tahu, sudah bisa berantisipasi. Pertandingannya sangat menarik. Kami sudah bekerja keras dari awal sampai akhir, Kami sudah bekerja keras dari awal sampai akhir, tapi itulah sahabat bola kami. Kami hilang fokus sedetik saja, hilang konsentrasi sedetik saja, itu bisa berbahaya buat tim. Dan akhirnya, kami ketinggalan. Saya harap kedepannya, kami bisa menggunakan pertandingan lagi, bisa lebih kompak lagi, dan bisa merbaiki permainan lagi. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ada yang bertanya, ada yang bertanya? Silahkan Pak Tobit. Ya, selanjutnya, Pak Tobit. Bagaimana, ada perubahan sedikitnya atau samanya itu? Mendingan pusat adalah sesuatu yang pertama yang berbuat. Persebayaan lagi sudah tenang. Persebayaan lagi sudah tenang. Tapi, ada yang terdengar di masjid buat isi 53. Itu lambung, Mas Ibu. Terima kasih. Oke, sebetulnya saya sudah melihat persebayaan cukup bagus. Ketika lawan Persija, mereka sepuluh orang, mereka bisa melihat bagus. Ada kebombolan satu, tapi mereka melihat sangat bagus. Lawan Persikabon juga begitu, mereka memuasai pertandingan. Hari ini mereka bermain lepas. Ya, kurangkali bukan karena si Gusto, bukan karena Haji. Saya rasa pemain-pemainnya yang sangat lepas pemain dan bersemangat. Maka bisa mereka sesuai apa yang diharapkan mereka, hasil mereka ini. Banyak lagi. Banyak lagi. Yang kedua. Banyak lagi. Ya. Ragil. Kebanggaan satu kulit, kalau pemen itu dipanggil oleh timnas. Kebanggaan pelatih, kalau pemen itu dipanggil timnas. Muara dari kita melatih kulit itu, timnas. Kalau bisa, sebanyak mungkin pemen itu dipanggil timnas. Namun PSSI juga membatasi. Kalau terlalu banyak, tinggal meluncurkan kerana. Terlalu banyak. Tapi sangat bangga, sebagai pelatih, lagi bisa dipanggil timnas. Sudah mudahan, pernah pilihnya mungkin. Bagus timnas. Amin. Terima kasih, itu sudah jawabannya. Mereka harus bertanya kembali. Sari-sari, saya Tofik dari Pivot Kulu. Saya mau menanya. Saya mau menanya. Banyak-barang, setelah pada rena, akhirnya harus pemenang akhir peranjang turun lagi posisinya. Apakah ada ultimatum dari management kepada tim kepelantiian, lalu bagaimana sondisi organisasi untuk masih ikut? Untuk Davin Mulana, tadi kamu berdua lagi dengan Andre Ocafeser, akan akan setting kamu di timas UNAB 2019. Bagaimana sih, apakah kamu juga hidup lawan mantan kamu, akan akan setting kamu menjadi apa? Oke, masalah nasib pelatih itu oleh penjagaan itu terserahkan penjagaan. Penjagaan juga evaluasi, apakah di evaluasi tim kepelatihannya, itu kami serahkan penjagaan. Itu tidak mungkin anggami, tapi sampai hari ini belum ada kata-kata itu tentang tim kepelatihannya. Kemudian, sosialan berganti biasa. Ya, biasa mereka menyadari bahwa mereka sudah mengerjakan atau melaksanakan tugas yang ditambahkan semangat mungkin maksimal. Mereka menyadari bahwa kekalahan itu dalam penjagaan, tapi mereka akan berusaha menghilangkan kekalahan hari ini dan menangkap pertandingan besok. Jadi, lawan kese-kese semangat. Ya, itu aja. Kalau saya, kalau dibilang Rindu sebagai lawan enggak ya Pak? Rindu-nya sebagai teman aja, bilang bapak kan. Satu-satu tim baru Rindu. Tapi kalau sebagai lawan enggak, karena saya tahu kualitasnya juga kan. Itu, kasih. Mas, ngomong-ngomong banyak lagi. Ini buat teman aja, sana. Oke, kasih. Kalau masalah dari mas Oltum, tadi mas Akin menyingkir soal sebagai teman, kira-kira ada apa sih mungkin untuk teman di timnas bersama kawan-kawannya yang berbantu? Jangan, jangan saya semua seluruh anak Indonesia, pasti berada di timnas. Itu sih. Terima kasih.